Terima kasih anda masih setia di acara paling keren se-Metro TV yaitu stand-up komedi Metro TV Battle of Coffee. Sekarang gilirannya Jui Purwoto. Jui Purwoto ya. Oh diramal juga aku ya. Oh iya dong diramal pasti. Mau diramal apa dirajam? Oh diramal. Dirajam lah sakit. Bentar ya. Bilang sok ya. Aduh tegang ih. Berapa makanya ini tanggal? Oh tanggal. 8 Juni hari Rabu. Ini saya lihat. Rabu-abu. Rabu-abu. Saya lihat ini disini Jui ini agak suram nih. Agak suram. Kenapa tuh? Mukanya berdebu nih. Nyusuk dari motor. Amit-amit ya. Gak jelas lah ini burem lah. Gurem nih kayaknya gak kelihatan. Kayaknya kamu udah gak ada disini nih. Kamu kayaknya udah gak ada disini nih. Gak ada di rumah. Gak ada disini di rumah. Yang disini mah gak ada kosong di rumah kamu. Kamis lah baru gak ada gak apa-apa. Gak ada sehari. Ya udah berhitung-hitung untuk Jui Purwoto. Halo, halo. Selamat sore semuanya. Sore. Disini ada yang rumahnya di Bogor gak? Gak ada ya. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Ya. Gue dari Bogor dan biasanya kalau tahun baru di Bogor itu udah pasti apa? Hujan. Cuman tahun ini. Tahun-tahun sekarang nih ya. Bogor itu hujannya beda. Anginnya kenceng banget. Serius. Ya kan ngerasainya anginnya kenceng banget. Itu pohon-pohon sampe rubuh kemarin tuh. Kata nyokap gue sih itu namanya angin puting beliung. Hebat loh. Segitu baru ******. Gimana beliungnya. Nah kalau tahun baru itu biasanya identik dengan yang namanya petasan. Iya kan? Kita tuh seneng berisik-berisik. Kita meraihkan sesuatu seneng berisik-berisik. Iya kan? Pasti berisik. Malam tahun baru pake petasan. Malam takbiran aja pake petasan. Ada satu yang enggak tuh. ******. Nah. Itu gak pake petasan tuh. Iya. Ngapain banget petasan. Cuman gini petasan ada yang tau. Petasan itu tercipta di abad keberapa? Kesembilan. Itu di Tiongkok waktu itu ya. Abad ke-9. Dan sekarang makin kesini makin berkembang. Zaman sekarang itu petasan mahal-mahal. Gue di online shop ngecek. Petasan itu harganya sampai 500 ribu. Lu bayangin 500 ribu. Mahalan petasan dibanding biaya SKS gua loh. Itu gua tiap tahun main petasan sarjana gua itu. Serius. Serius di online shop ada petasan apa gitu 500 ribu. Di bawahnya ditulis bisa nyicil. Lu kebutuhan apa yang mengharuskan lu nyicil. Beli petasan aja kredit. Ini jangan-jangan petasannya nih ya dibakarnya sekarang meledaknya pas udah lunas nih. Ini kan parah gitu. Jadi petasan itu udah menjadi kebutuhan tersier lah. Iya kan udah wah tuh udah mewah banget. Makanya kalo tahun baru nih kalo orang kaya itu pasti bakar petasan. Orang kaya bakar petasan. Nah orang miskin biasanya nonton orang kaya. Bakar petasan. Kayak, weh petasan tuh. Nah orang miskin tuh ya itu. Eh itu miskin tuh. Pakar petasan tuh. Iya. Soalnya gua gitu dulu. Gua ga pernah beli. Ngapain beli. Tapi setidaknya bagus lah. Setidaknya bagus. Berarti petasan itu mampu mempersatukan antara si kaya dan si miskin. Dimana orang kaya bakar petasan, orang miskin boleh nonton kan. Gak ada orang kaya yang sombong gitu bakar petasan gitu. Eh yang miskin tetep kuping ya. Awas lo. Gak ada. Apa lo ngintip-ngintip. Gak boleh. Gak ada gitu. Tetep kuping ya. Tapi gini. Kita tuh kadang-kadang. Tahun baru identik dengan resolusi. Ya kan. Resolusi kita siapkan target. Tapi gini. Kita suka gak realistis. Gak realistis gitu tuh. Pokoknya tahun ini. Tahun ini harus beli mobil. Padahal mobil yang lama belum lunas. Itu gak realistis tuh. Tahun ini harus punya rumah baru. Padahal rumah lama belum lunas. Gak realistis kan. Tahun ini pengen punya pacar baru. Tapi pacar lama nah. Mas pacar lama lunas gimana sih. Enggak nih. Nah ini satu lagi ya. Gini-gini gue kasih tau ke lu nih ya. Gue pengen nanya. Ini jujur nih. Lu pernah punya temen yang namanya cantika gak? Enggak. Enggak. Pernah gak? Ada punya temen namanya cantika? Ada ya. Ada ya. Biar ada ya. Gini. Cantika. Temen yang namanya cantika. Ada jelek gak? Ada jelek iya. Nah. Masalahnya gini nih. Gini nih. Gue punya temen namanya cantika. Dan untungnya. Temen gue yang dua orang itu cantika. Dan dua-duanya cantik. Dan kemarin seminggu yang lalu gue kenalan sama cewek. Namanya cantika. Dan orangnya gak cantik. Menteri lu beban gak itu? Beban. Serius ini beban. Gue kenalan sama dia gitu. Kalau yang temen gue yang cantik itu kan. Halo nama aku cantika. Oh iya aku juwi. Enak gitu. Nah kalau dia nih. Halo nama aku cantika. Hah? Maksud lo? Hah? Kenapa? Sebenernya. Sebenernya. Bukannya gini. Ini serius nih. Tapi lu juga jelek gitu. Joy lu juga jelek gitu. Beda nih. Beneran gue itu. Nih gue kasih tau nih. Cowok jelek. Cowok jelek. Gue jelek nih. Cowok jelek itu berhak caper. Iya kan? Cowok jelek itu berhak caper. Contohnya. Berhak caper. Berhak caper. Karena gini menurut gue. Karena cowok jelek itu kenapa berhak caper. Karena memang itu caranya buat ngedeketin. Kalau cowok jelek diem aja. Oh sokulah. Enggak jemput bola. Cowok jelek itu jemput bola. Tapi masalahnya. Cewek jelek. Ini gak adil sebenernya. Cewek jelek boleh caper gak? Gak boleh. Gak pantes. Serius loh. Cewek jelek pecicilan kan males kan? Lu ngeliat cewek jelek pecicilan. Serius males. Cewek cantik. Ngegemesin gitu. Kalo pecicilan. Ih panas ih gitu. Sini aku payungin enak gitu. Coba cewek jelek. Ih panas sih. Mending masuk kulkas tuh. Iya gak? Pecicilan. Gak sebenernya gak adil ya. Gak adil. Gue bisa caper gitu. Dulu pas jaman SD. Pas jaman SD ya. Pernah gak? Kalian yang cowok-cowok itu caper. Capernya apa? Ngejahelin cewek. Biar dikejar-kejar. Ya kan? Ngejahelin ya kan? Kayaknya kita seneng gitu. Ih Jui apaan sih apaan sih gitu. Tapi kita milih-milih loh. Yang lu jahelin yang cantik kan? Iya kan? Sebenernya lu rasis. Gak mungkin lu ngejahelin yang jelek. Gak kan? Ngejahelin yang jelek gitu. Ih Jui apaan sih? Sleding sama gue itu. Gua sleding loh. Iya kan milih-milih gitu. Kita ngejahelin pake. Apa roknya dikasih kapur tuh gak gitu. Kalo yang cantik dikasih. Ih apaan sih gitu. Kalo yang jelek. Gak dicoret-coret itu roknya. Kapurnya kasih. Katanya lapar nih. Nah makanya kadang-kadang. Kadang-kadang gini gak adil gitu. Makanya kenapa perempuan itu harus bisa memantaskan diri. Gitu. Pas SD. Gua sebelah kalo ngeliat. Ada cewek mundar mandir. Tapi jelek. Itu males gua. Ini ngapain? Disini mundar mandir nih. Iya kan? Kantin toilet. Kantin toilet. Mungkin pas jadi kantin. Mungkin dulu saya ke toilet aja lu. Pas toilet. Oh ke kantin aja lu. Kayak gitu. Iya gak? Makanya saya Juy Purwoto selamat tahun baru. Terima kasih Juy. Tepuk tangan saya lagi buat Juy Purwoto. Baru kali ini ada orang jelek sombong nih. Dia aja jelek ya. Harusnya ganti nama lu Juy juga gak pantas nama lu. Apa tuh harusnya? Medi harusnya Medi. Medi. Bang jangan seneng dulu bang. Boleh chopper weh. Boleh chopper. Boleh chopper. Masih ada satu komik lagi ya. Nih Ariana Friends jadi tampil pak. Jadi ya. Mau tampil apa mau tirai merah? Abisin ya. Jadi jangan kemana-mana tetap di stand up comedy Metro TV. Battle of... Kami! Udah gombal aja. Jangan dipercandain. Dia pasti bete. Sayang. Dia kayak ke atas. Ceweknya ke atas. Lera disendil. Tak! Hehehe. I begurau. Hehehe. Lera-tararlala. Calam. Gawurau. Lera-tararlala. Gawurau. Gawurau. Terima kasih.